Karena risiko yang bisa menyebabkan diabetes itu orang yang obesitas di atas usia 40 tahun Dan orang yang kurang aktivitas tentunya Nah tentunya kita memperbanyak aktivitas kita dengan berolahraga Nah tentunya pola hidup yang lain adalah istirahat tadi yang cukup 6-8 jam Dan mungkin alat bantu ya Menggunakan alat bantu dan jangan lupa pelihara kesehatan pankreas Anda dengan mengkonsumsi melapi Terima kasih Pak Ari, terima kasih Dr. Kezia Saudara, tetap saksikan inspirasi sehat yang bisa menginspirasi kita untuk hidup lebih sehat Untuk hidup dengan kualitas yang lebih baik Sampai jumpa Terima kasih Anda telah menyaksikan inspirasi sehat yang dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bawah seluruh DIY catat ada 10 WNA yang masuk dalam DPT Pemilu 2019 di DIY Salam Indonesia Pemirsa selain 2 berita utama tadi Semua informasi aktual dan merakyat di Yogyakarta serta Jawa Tengah Juga akan kami memberikan ke depan Anda Bersama saya Bayu Eresta inilah seputar Jogja selengkapnya Pemirsa ribuan umat Hindu di DIY dan Jawa Tengah Rabu pagi Mengikuti upacara Tawar Ageng Kesanga di pelataran Candi Prambanan Usai Tawar Ageng besok pagi umat Hindu akan melakukan catur berata penyepian Meliputi amati karya, amati geni, amati lelungan, dan amati lelangungan Dalam sambutannya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan Pentingnya melakukan refleksi dan mawas diri Sehingga kita lebih mengenal pribadi secara mendalam Untuk mewujudkan harmoni kehidupan alam Melalui refleksi yang mendalam umat Hindu sangat peka Dengan situasi dan kondisi bangsa Yang menghadapi banyak ujian di tahun politik ini Kepekaan tersebut digaungkan secara masif Dalam perayaan hari suci nyepi di tahun ini Dengan tema Melalui catur berata penyepian Kita sukseskan pemilu 2019 Tema tersebut bukan sekedar jargon Namun sangat penting dan strategis Untuk membuat pemilu 2019 Menjadi pemilu yang damai Tema tersebut juga mengandung pesan Agar kita semua tidak lelah memelihara kerukunan Baik antar maupun internal umat beragama Saya ikut berbangga Dan mengucapkan terima kasih yang tidak tertinggal Karena umat Hindu melalui mulat salira Melalui refleksi yang mendalam Sangat peka dengan situasi dan kondisi bangsa Yang sedang menghadapi banyak ujian di tahun politik ini Kepekaan itu digaungkan secara masif Dalam perayaan hari suci nyepi tahun ini Dengan tema sentral Melalui catur berata penyepian Kita sukseskan pemilu 2019 Dalam upacara tower kesangan nyepi ini Ditampilkan tari pudias tuti Sebagai ucapan selamat datang kepada umat dan tamu undangan Beberapa kegiatan dilaksanakan sebagai rangkaian pelaksanaan nyepi Di antaranya secara sean nasional Bakti sosial untuk umat yang terdampak Bencana di Banted dan Lombok Dan upacara tower kesangan nyepi Pada perayaan hari raya nyepi yang jatuh pada 7 Maret 2019 Umat Hindu akan melakukan catur berata penyepian Yang meliputi amati karya atau tidak bekerja Amati geni atau tidak menyalakan api atau nafsu Amati lelungan atau tidak bepergian Dan amati lelanguan atau tidak menikmati hiburan Masih seputar perayaan nyepi Pemirsa keberadaan Ogogo sangat lekat Dengan tradisi yang muncul dalam perayaan nyepi Bagi umat Hindu di Indonesia Ogogo berwujud patung merupakan penggambaran buta kalah Yang digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan Atau raksasa Ogogo adalah karya seni patung dalam kebudayaan Bali Yang menggambarkan kepribadian buta kalah Dalam ajaran Hindu Dharma Buta kalah mempresentasikan kekuatan atau bu alam semesta Dan waktu atau kalah yang tak terukur dan tak terbantahkan Dalam perwujudan patung yang dimaksud Buta kalah digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan Atau banyak orang mengenalnya sebagai raksasa Selain wujud raksasa Ogogo sering pula digambarkan dalam wujud makhluk-makhluk yang hidup di mayapada Surga dan naraka Seperti naga, gajah, widyadari Bahkan dalam perkembangannya Ada yang dibuat menyerupai orang-orang terkenal Seperti para pemimpin dunia, artis, tokoh agama, bahkan penjahat Dalam fungsi utamanya Ogogo sebagai representasi buta kalah Dibuat menjelang hari nyepi Dan diarak beramai-ramai keliling desa pada senja hari pangrupukan Yang disahari sebelum hari daya nyepi Cendekiawan dan praktisi Hindu Dharma Menyebut proses ini melambangkan keinsyafan manusia Akan kekuatan alam semesta dan waktu yang mahadasyat Kekuatan tersebut meliputi kekuatan buwana agung atau alam raya Dan buwana alit diri manusia Dalam pandangan tatwa atau filsafat Kekuatan ini dapat mengantarkan makhluk hidup Khususnya manusia dan seluruh dunia Menuju kebahagiaan atau kehancuran Semua ini tergantung pada niat luhur manusia Sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia Dalam menjaga dirinya sendiri dan seisi dunia Tim Liputan, Jogja TV Sementara itu pemirsa momentum tower Ageng Kesanga Yang berlangsung di pelataran Candi Prambanan Dimanfaatkan warga masyarakat Untuk mengais rezeki sebagai pedagang musiman Tidak hanya berasal dari Jogja dan sekitarnya saja Namun pedagang musiman tersebut juga ada yang berasal dari Bali Tidak sedikit warga masyarakat Yang memanfaatkan upacara keagamaan umat Hindu Tower Ageng Kesanga Di pelataran Candi Prambanan Untuk mengais rezeki Tidak hanya dari DIY saja Namun para pedagang musiman tersebut Juga ada yang datang dari luar daerah Seperti Bali Ada yang berjualan sarana untuk ibadah Pakaian Bahkan ada juga yang menjual miniatur ogoh-ogoh Tidak hanya itu saja Ada sejumlah warga yang menjual plastik Untuk alas duduk dan sembahyang umat Seperti yang dilakukan Sastro Warga Banguntapan Bantul ini misalnya Sejak pagi Ia menjajakan sarana untuk peribadatan Meski sudah menjadi keseharianya Menjual peralatan peribadatan Bagi umat Hindu di rumah Namun setiap upacara Tower Ageng Kesanga Dia pindah berjualan di pelataran Candi Prambanan Jualan apa saja? Ini tanang, tempat, bagi-bagi, sembahyang Untuk sembahyang, sarana sembahyang Karena saya tinggalnya di Bali Saya keliling di Bali biasanya Kalau misalnya pas hari raya Kadang mudik ke kampungnya suami Suami kebetulan tinggalnya di Lombok Jadi kadang-kadang ke Lombok Kadang-kadang ke Bali Kadang di Jogja Bawaslu DIY temukan 10 WNA masuk dalam DPT Pemilu 2019 Informasi selengkapnya kami hadirkan Usai Jedha Pariwara sesaat lagi Bicara warna, emko ahlinya Bicara hemat, emko ahlinya Memang emko, cat kayu dan besi Mengubah yang biasa menjadi luar biasa Informasi seputar politik Ekonomi Sosial budaya Bisnis dan olahraga Baik lokal maupun internasional Semuanya hadir secara informatif dan menghibur Di Global FM Pantau juga lalu lintas Yogyakarta Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta Global FM Media Informasi Anda Masih di seputar Jogja Mirsa Bawaslu Bantul melaporkan adanya 8 nama WNA Yang masuk dalam daftar pemilih tetap pemilu Pada Bawaslu DIY Bersama laporan dari Bawaslu Bantul Saat ini Bawaslu DIY mencatat ada 10 WNA yang masuk dalam DPT pemilu di DIY Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul Supardi mengaku mendapati 8 warga negara asing atau WNA Yang masuk dalam daftar pemilih tetap pemilu Pasca rumor adanya WNA yang masuk DPT Di sejumlah daerah Bawaslu Bantul langsung melakukan permohonan data WNA Kedisduk Capil Setelah diteliti dari 77 WNA yang bermukim di Bantul 8 WNA diantaranya masuk dalam DPT pemilu Mereka tersebar dalam beberapa kecamatan di Kabupaten Bantul Nah dari 77 nama lagi Kita langsung proses kita cocokkan dengan DPT HP terakhir yang di Buat dari Kabupaten Bantul Ternyata kita temukan ada 7 Nama warga negara asing lagi yang masuk ke DPT Nah ini langkah kami langsung melakukan instasi ke lapangan Nah di saat investigasi di lapangan Justru kami mendapatkan temuan lagi 1 WNA lagi Yaitu di wilayah kecamatan Kasian Sementara itu dengan masuknya laporan dari Bawaslu Bantul Saat ini Bawaslu Diy mencatat ada 10 WNA yang masuk dalam DPT pemilu di Diy 8 WNA dari Bantul dan 2 WNA dari kota Yogyakarta Serta Kabupaten Sleman Warga negara asing tersebut berasal dari Belanda, Jepang, Malaysia dan juga Belgia Bawaslu Diy menduga masuknya 10 nama warga negara asing dalam DPT Akibat kelalaian KPU yang hanya fokus pada pemenahan daftar pemilih ganda saja Bawaslu menduga masih ada potensi warga negara asing yang masuk dalam daftar pemilih Mengingat proses penetapan DPT di KPU hanya dilakukan secara general Tidak ada sistem yang memisahkan antara WNI dengan WNA Dan hanya berdasarkan nomor induk kependudukan serta KK saja Yang satu di yang terbukti WNA di satu di kota satunya di Sleman Yang gunung itu sudah WNI Kemudian juga di Bantul kemarin sudah ada nama-nama baru gitu Kemudian setelah dikonfirmasi ada 8 yang WNA Jadi totalnya dari 11 itu 1 itu WNI yang 10 WNA Sementara itu mencuatnya WNA masuk dalam DPT pemilu pertama kali viral di media sosial Dari data Bawaslu RI secara nasional ada sekitar 103 warga negara asing Yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT pemilu 2019 Anang Jainuddin, Foyan Ahmad, Yogyakarta TV Sementara itu pemirsa Panitia Pengawas Pemilu di Kota Yogyakarta Mulai intensif melakukan penertiban atribut alat peragakampanye atau APK Bersama Satwal PP, Panwas menurunkan paksa APK yang dipasang menyalahi aturan tersebut Petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamung Praja dan Panitia Pengawas Pemilu di Kota Yogyakarta Mulai intensif melakukan penertiban alat peragakampanye yang didominasi gambar calon anggota legislatif Alat peragakampanye atau APK dicopot paksa petugas lantaran melanggar aturan dalam pemasangannya Salah satu Panitia Pengawas Pemilu yang intensif melakukan pembersihan ini Adalah Panwaslu Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta Hampir seminggu sekali pihaknya melakukan pembersihan di ruas jalan berbeda APK tersebut dilepas secara paksa Langkah tegas ini dilakukan setelah Panwascam dan Satpol PP Kota Gede Memberikan surat teguran 1x24 jam Namun tidak mendapat respon dari para calon legislatif maupun partai politik Dengan pengawalan dari pihak kepolisian serta Koramil Sembat Petugas bersama Panwascam Kota Gede menurunkan APK yang menyalahi aturan di wilayah Kelurahan Rejo Winangun Kota Gede Dari hasil penyisiran di beberapa ruas jalan seperti Jalan Rejo Winangun, Jalan Kebun Raya dan Jalan Ki Penjawi Puluhan APK ditertibkan petugas karena tidak sesuai dengan pemasangan Seperti larangan pemasangan di ruang publik, bus kesmas, masjid hingga tiang listrik maupun apil Hal ini sesuai dengan peraturan Wali Kota Yogyakarta nomor 55 tahun 2018 Tentang pemasangan alat peragak kampanye dan penyebaran bahan kampanye pemilihan umum tahun 2019 Yang pasti peladarannya itu sesuai dengan perwal nomor 55 tahun 2018 Itu kebanyakan terangkat di pasal 9 huruf yang C Yaitu yang terpasang di Yonasi, mungkin di wilayah tiang listrik yang telepon, obon dan juga milik pemerintah Dan juga pasal 11 huruf B, dimana pasal 11 huruf B itu kebanyakan mereka tidak menggunakan piang swadaya Atau menempel, jadi intinya menempel di tiang-tiang yang tidak diperbolehkan Ini kami mutlak kajian, sementara tadi ada 52 titik dari tanekan Panwasam Jadi kami tidak sembarangan, bahkan ini ada baru ya Tadi sudah dikaji, tapi setelah kajian muncul baru kami tidak sentuh Jadi kami prinsip hati-hati, jangan sampai kami komplain Dikomplain oleh para jalek dan dari partai Nantinya calon legislatif maupun partai politik yang hendak mengambil APK tersebut Akan mendapatkan pembinaan terlebih dahulu sebelum berhak mengambil alat praga kampanye yang sudah dicopot Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut ke depan partai politik maupun calon legislatif bisa lebih tertib Dalam memasang alat praga kampanye untuk menciptakan situasi kampanye politik yang tertib Serta tidak merusak pemandangan maupun fasilitas publik Harian Maja, Jogja TV Rampas HP mahasiswa seorang pemuda diringkus polisi Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di seputar Jogja Sebelum terapi Denggaldangan, tinggi badan saya hanya 159 cm Tapi sekarang menjadi 165 cm hanya dengan 3 minggu terapi Dengan menggunakan teknologi dalam terapi akan meningkatkan pertumbuhan tulang dan menambah tinggi badan Anda Pengobatan alternatif enggaldangan juga mengobati penyakit kanker, katarak, prostat, dan diabetes Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupunktur Serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan jina akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi Jangan ragu untuk berubat di Enggaldangan Karena kami memberikan bukti, bukan janji Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggaldangan Jalan Jogja, Solo, km 17, Pamukti Baru, RT4, RW2, Telogo, Perambanan Informasi seputar politik Ekonomi Sosial budaya Bisnis dan olahraga Baik lokal maupun internasional, semuanya hadir secara informatif dan menghibur Di Global FM, pantau juga lalu lintas Yogyakarta Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta Global FM, media informasi Anda Airport, pertama kali aku nampak pesawat Bintu darurat kayak apa? Nih anak usia darurat ke PC Bini sebuah luwung, masa manajernya sebuah luwung? Sayang lah Sama, aku juga sayang lah Takulai Nambekat Singa ke Ijeneng, Endang, Kayuwang Lanang Itu lama emang Sunda, tak? Endang koswara, Sunda Berarti Endang Sukamti, Sunda Endang Sukamti, Sunda tibanya Saban pengingatku, ga iso suruh Bapak, aku mau aku kuliah di Jerman Jajar-jajar kau man Loh, deket dong sana Wistalah ko nikapes Singkong karepi Tak perlu mikir pindoh Kowe singkat terseni Wistalah ko nikapes Ini rata menandatiku mundoh Aku tulen omamu pendino, re Iya, aku bisa Tak sawer, mbok Ayo, re Cacau! Nih, ini aku geleng Terima kasih Anda masih menyaksikan seputar Jogja Pemirsa seorang pemuda asal Sentolo, Kulonprogo Terpaksa diamankan aparat Polres Bantul Setelah melakukan perampasan HP milik seorang mahasiswa Atas perwatannya tersangka akan dijerat pasal 368 KUHP Dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara Rohmat Ihsan, warga Sentolo, Kulonprogo Sejak selasa kemarin harus mendekam di sel tahanan Polres Bantul Ia disangkakan melakukan aksi kejahatan jalanan Dengan merampas handphone milik seorang mahasiswa Yang sedang melintas di Jalan Wates Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Rudi Prabowo Menjelaskan saat kejadian korban sedang melaju Dengan kendaraan roda 2 di Jalan Wates Tiba-tiba pelaku memepet korban Dan menghentikan laju sepeda motor Pelaku turun dan mengancam akan menusuk korban Dengan senjata tajam jika tidak memberikan sejumlah uang Karena tidak membawa uang Maka korban menyerahkan HP yang dimilikinya kepada pelaku Dari kejadian kemudian tim melakukan olah TKP Melakukan pemeriksaan saksi-saksi Dan pada hari selasa tanggal 5 Maret 2019 Kami berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku Berinisial RI 24 tahun Swasta alamat pongangan Kalibondol Sentolo Kulonprogo Atas perbuatannya tersangka akan diajukan kemeja hijau Dengan jeratan pasal 368 KUHP Dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara Anang Zenudin, Jogja TV Pemirsa, kini saatnya kami sampaikan informasi seputar cuaca Berdasarkan informasi badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Esok hari cuaca di seluruh kabupaten dan kota di DIA Diprediksi hujan ringan Dengan seluruhnya antara 23 hingga 32 derajat celcius Sementara untuk wilayah Jawa Tengah Pemirsa, Purworejo diprediksi berawan Sedangkan untuk Magelang, Klaten, Solo, dan Sukoharjo Diprediksi hujan ringan Dengan suhu seluruhnya berkisar antara 22 hingga 30 derajat celcius Dan pemirsa informasi cuaca tadi Sekaligus mengakhiri jumpa kita Dalam seputar Jogja edisi kali ini Namun jangan dilewatkan Saat lagi akan hadir informasi dari Warta Advertorial Dilanjutkan dengan Pak Warto, Sengayu Yokarto Wakili kedapat kerja yang bertugas kami undur diri Selamat malam dan salam Indonesia Pengobatan Alternatif Batara Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared Untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda Berbagai jenis penyakit dapat diobati Seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes Bulat darah saya sampai 400 Seluruh tubuh saya tidak bertenaga Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak Penglihatan kabur, berat badan saya menurun Tiap hari saya harus minum obat dan cuti insulin Lalu setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan Bulat darah saya normal kembali Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan Dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen Langsung diterapi di tempat Datang ke klinik kami Jalan Ring Road Selatan Perempatan Dongkelan RT 9 Selatan Jalan Lihat papan nama Batara Terima kasih telah menonton! Gubernur D.I.S. Resultan Hamengkubono ke-10 Selasa pagi membuka Simposium Internasional Budaya Jawa Dan Naskah Keraton Yogyakarta Di Hotel Roya Ambarukmo Yogyakarta Simposium tersebut digelar dalam rangka Mangayu Bagyo 30 Tahun Masehi Resultan Hamengkubono ke-10 bertata Dalam acara yang diadakan oleh Kawedanan Hageng Panitropuro ini Sesultan menuturkan Keraton Yogyakarta terus berupaya Mengembalikan berbagai naskah Atau manuskrip kuno milik asal Yogyakarta Berbagai cara ditembuh hingga ke luar negeri Untuk menyempurnakan sejarah budaya Jawa Salah satu bentuk keberhasilan Dari upaya tersebut Dengan dikembalikannya 75 naskah kuno milik Keraton Yogyakarta Berupa digital oleh British Library Inggris Selain 75 naskah digital British Library juga mengembalikan 21 naskah kuno Berupa mikrofilm dan naskah-naskah Pada Seri Sultan Hamengkubono ke-2 Dengan ditemukannya naskah kuno Membuktikan bahwa sejak lama Bangsa Indonesia sudah memiliki Budaya literasi Yang kini dikaji melalui Pendekatan filologi Ketua Panitia Mangayu Bagir 30 tahun Masehi Seri Sultan Hamengkubono ke-10 Bertata GKR Hayu Mengatakan Upaya pengembalian naskah kuno ini Menimbulkan argumen Tentang kemampuan untuk merawat Untuk saat ini Dengan dikembalikannya Sebagian kecil naskah Oleh British Library Kreator Yogyakarta Ingin membuktikan pemanfaatannya Di antaranya Untuk berbagai kegiatan Seperti simposium Bedah naskah Serta rekonstruksi tari Dalam acara tersebut Juga dilakukan Penandatanganan MOU Antara Kreator Yogyakarta Dengan Universitas Negeri Yogyakarta Kerjasama langsung Ditandatangan oleh Seri Sultan Hamengkubono ke-10 Dan Rektor UNY Sutris Nabi Bawa Bertujuan mendukung Pelestarian Budaya Jawa Di Kreator Yogyakarta Tim Liputan Humas Biro UHP SIDDA DIY Wakil Gubernur DIY Seri Paduka Pakulam ke-10 Selasa pagi Melantik pengurus Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya DP 2WB DIY Pada masa bakti 2019-2022 Pengurus Badan Musyawarah Musea Barahmus DIY Masa bakti Tahun 2018-2023 Dan Panitia Festival Kebudayaan Yogyakarta FKY tahun 2019 Dipendopo Dinas Kebudayaan Dalam sambutan tertulis Gubernur DIY Seri Sultan Hamengkubono ke-10 Yang dibacakan Wakil Gubernur DIY Seri Paduka Pakulam ke-10 Menyampaikan Kepengurusan yang baru Diharapkan dapat Melaksanakan tugas Dan tanggung jawab regulasi Serta rekomendasi Terhadap pelestarian Cagar budaya di DIY Keberadaan museum Berpengaruh dalam Kebudayaan yang memiliki Nilai-nilai sejarah Nenem Oyang Yang diwariskan Kepada generasi penerus Sebagai salah satu aspek budaya Yang harus diberdayakan Secara optimal Fungsi dan manfaat museum Harus direalisasikan Kepada masyarakat Untuk menunjang pendidikan Serta mengajak masyarakat Untuk lebih mengenal Benda budaya Yang diwariskan oleh leluhur bangsa Sehingga timbul rasa peduli Memiliki Mencintai Dan melindungi benda sejarah Yang ada di Indonesia Saya Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan ini Secara resmi Mengukuhkan Saudara-saudara Sebagai pengurus Badan musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta Masyarakat Sementara itu Terkait FKY 2019 Diharapkan dapat memicu Semangat budayawan Dan seniman berkarya Serta berkreativitas Sehingga FKY 2019 Dapat terlaksana dengan baik Dan mendukung Pelestarian budaya Dan menubuhkan Perekonomian masyarakat Dalam laporannya Kepala Dinas Kebudayaan Diy Aris Ekonugruho Menyampaikan Keberadaan lembaga DP2WB Diy Barhamus Diy dan Pantia FKY tahun 2019 Saat diperlukan Guna mendukung Pelestarian budaya Dan jagar budaya Tim Liputan Humas Biro UHP Set Jadiy Untuk memasyarakatkan Perbustakaan Dan minat baca di Diy Dinas Perbustakaan Dan arsip daerah DPAD Diy Menggelar bedah buku Dengan judul Manajemen Pemasaran Pariwisata Karyani Luheni Andayani Pada Rabu Siang Di Desa Setimulyo Piyungan Bantol Acara tersebut merupakan Kerjasama DPAD Diy Dengan Komisi D DPRD Diy Bedah buku merupakan Kegiatan untuk Mengungkapkan kembali Isi suatu buku Secara ringkas Untuk mencermati isi Dan kemasan informasi Yang melibatkan penulis Pakar dan masyarakat umum Sehingga bisa Menyejahterakan masyarakat Diy Kepala Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Perbustakaan DPAD Diy Juli Sugiyarto mengatakan Bedah buku dilakukan Sebagai sarana Untuk memahami Sebuah buku Secara detail Tepat dan kritis Selain itu juga Untuk mempromosikan Karya kreatif penulis Kepada masyarakat Serta untuk mendekatkan Buku yang dibedah Kepada masyarakat Pada tahun 2019 Kegiatan bedah buku Dilaksanakan di 60 desa Diy Kegiatan bedah buku Sengaja dilaksanakan Di tingkat desa-desa Sesuai dengan potensi Yang dimiliki desa tersebut Di desa Siti Mulyo Memiliki potensi alam Yang masih perlu digali Untuk itu Warga desa Siti Mulyo Diberikan wawasan Melalui buku Yang berjudul Manajemen Pemasaran Pariwisata Dengan buku tersebut Diharapkan masyarakat Memiliki strategi Untuk mengolah Pariwisata di Siti Mulyo Diy adalah Tempat tujuan wisata Di Indonesia Kedua setelah Bali Itu bagaimana Kita bisa Ngembangkan Semua wilayah itu Berkembang Pariwisatanya Termasuk di Piyungan ini Kecamatan Piyungan kan ada Mana ini Makam Jelosutro Terus yang di Wanujoyo Itu yang pengembangan Untuk Macem Outbound Dan tempat-tempat Wisata itu Bagaimana Lingkungan disini Masyarakatnya nanti Bisa mendukung Mungkin dari sisi Dikembangkan Kulinernya Atau tempat-tempat Kayak disini kan Homestay ini Ini kan juga Karena dekat Dengan tempat pariwisata Jadi bisa Berkembang Anggota Komisi D DPRD Diy Tustiani Mengatakan Bedah buku Dengan judul Manajemen Pemasaran Pariwisata Sengaja diberikan Kepada warga Desa Siti Mulyo Karena di wilayah Siti Mulyo Memiliki potensi Wisata alam Yang bisa mendongkrak Perekonomian Masyarakat Desa Siti Mulyo Buku tersebut Bisa menjadi Literasi masyarakat Untuk meningkatkan Wawasan tentang Pariwisata Pertama adalah Memberikan Peluang Kepada Masyarakat Terkait Beberapa potensi Yang ada di Khususnya Di Kecamatan Piyungan Karena ada Beberapa potensi Alam Yang tentunya Ini bisa Mendongkrak Perekonomian Di masyarakat Karena Bombing sekarang ini Trading sekarang ini Adalah Membuka Destinasi Wisata alam Yang mana Bagaimana kita Mempromosikan Dari Wisata itu Kepada Kalayak Umum Amri Rianto Jogja TV Acara ini Dipersembahkan oleh Emco Merubah yang biasa Menjadi luar biasa Salam Indonesia Sengdalu Pamirso Pabanggian Malik Kelan Kulorio Wahyu Sandi Salah Peting Pawartos Ngayogyokarto Pawartos Sosial Kebudayaan Ingkang Montes Migunani Lan Merakyat Saking Ngongkong Ngayogyokarto Lan Sak Kio Tenggadipun Sak Otawis Pawartos Ingkang Badikatur Ingkih Menikau Latusan Pajak Daerah Tipun Kendeli Sak Otawis Wagdal Jalari Sak Pirangan Wargo Kuchiwo Persatuan Wardawan Indonesia Yogyakarta Gelar Pameran Foto Terang Ken Pengetan Hari Pers Nasional Kejawi Kalibadian Pawartos Kelowau Ugi Badikatur Raken Sawotawis Pawartos Wigati Sanesipun Pramilo Sumongo Tipun Semak Jangkeping Pawartos Ngayogyokarto Dinten Rebus Yang Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Masyarakat SPPT PBB P2 Dateng Perwakilan Pajak Panutan Acoro Ingkang Regeng Kasebat Tetelon Jalari Kuchiwani Masyarakat Awit Ladusan Pajak Daerah Dipun Kendeli Serah Panampi SPPT PBB P2 Dateng Perwakilan Wajib Pajak Pendapi Para Samyap Pemkab Bantul Mampar Regeng Bupati Lanwakil Bupati Sarto Jajaran OPD Sarto Keridok Yang Dukun Gelar Dining BKAD Menikau Emanipun Adicoro Yang Regeng Kasepat Tetelon Wakan Ras Kuchiwo Sawat Awis Wargo Yang Baden Bayar Pajak Jalaran Setoyopet Tugas Tumut Keridok Kasepat Dateng Dateng Sengajang Kantor Sinarat Ladosan Tutup Ngantos Jam Setunggal Siang Salah Satu Kaling Wargo Sumar Jono Rumah Kuchiwo Awis Tutupi Pun Ladosan BKAD Ternyata Ya Banyak Gak Gini Tutup Tutup Tapi Pelayanan Gak Ada Saya Belum Tahu Entah Lewat Degantung Mana Saya Untuk Saya Sedih Belum Kecewa Ya Sedikit Kecewa Untuk Pelayanan Mestinya Harus Kedepatkan Masyarakat Dini Bupati Bantul Suwarsono Suka Panglombono Dateng Kiprah Kelurahan Hingga Ngantos Samang Gereng Suka Seserepan Dateng Wargo Bab Wikat Ini Pun Bayar PBB Terpegdali Pajak PBB B2 Hingga Salah Setunggal Sumber Pembangunan Daerah Pramilo Betapan Yang Kuyung Saking Masyarakat Anang Zainudeng Jogja TV Dudah Bakat Siswa Sekeng Sa'jawi Pendidikan Formal Datu Selasa Tunggalin Kerido Unggulan Tumrap Sekolah Opsi Lanfiksi Ingkang Mujutaken Program Dikpora Datu Sarono Kang Gendaya Akeng Kasah Ketanibun Siswa Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Utawi Opsi Sarto Festival Inovasi Dan Kewira Usahaan Siswa Indonesia Fiksi Ingkai Program Saking Dikpora Ingkang Ketanibun Lampai Sekolah SMA Saktat Taranipur Dan Gendaya Bakat Siswa Salah Bidang Penelitian Lan Kewira Usahaan Opsi Kapondro Tertus Tigo Kategori Ingkai Menikau Bidang Sains Dan Teknologi Bidang Matematika Dan Rekayasa Sarto Bidang Ilmu Sosial Dan Humaniora Den Fiksi Nyako Bidang Wira Usaha Ingkai Menikau Kerajinan Desain Grafis Fashion Pengembangan Aplikasi Dan Digital Game Sarto Boga Menangkan Kepada Anak Dengan Pilihan Mereka Karim Mereka Jadi Mereka Jangan Canggai Nanti Ketika Masuk Di Perguruan Kepala SMA Negeri Satu Depok Sleman Subagio Nyengkuyung Program Kasebat Antapisipun Ganting Gelar Opsi Lan Fiksi Intern Sekolah Mancasi Genggin Wuhaken Jiwo Peneliti Sarto Wira Usaha Tumpra Apseswa Kemudian Kaitannya Dengan Kegiatan Fiksi Dan Opsi Itu adalah Memang kita Merespon Program Dari Dipola Bahwa Fiksi Dan Opsi Itu Wajib Dilaksanakan Sekolah Memang kita Melihat Sangat Penting Dan Opsi Harapan Kita Anak-anak Itu Nanti Akan Terbiasa Dalam Kegiatan Meneliti Kegiatan Kita Itu Saya Mengadiri Pameran Opsi Dan Fiksi Itu Tau Ada Inovasi Terbaru Apa Inovasi Itu Bisa Kita Terapkan Atau Tidak Itu Bermanfaat Atau Tidak Bermanfaat Maka Akan Baik Buat Kita Dan Mungkin Seluruh Rakyat Itu Kejaring Gelar Opsi Lanvisi Tumpra Sesu Engkang Bindu Kanggi Sekolah Sanes P.A. Sekolah Ugi Paring Sedang Datang Wali Murid Kanggi Tumut Sosialisasi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Sarto Memitiran Kalian Sawotawis Pabiatan Luhur Engkai Yogyokarto Kanggi Gelar Program Karir D Meri Susanto Jogja TV Perajin Bade Yang Padukan Susuan Deso Margo Katon Saikan Sleman Damel Selendang Bade Cangkeping Portos Padikatur Saksam Punipun Pari Waro Tetap Uji Kalian Jogja TV Kepengen Sihat Dikosok Jajah Pakai Param Dan Minyak Gosok Engkai Sihat Param Gosok Engkai Sihat Diramu 7 macam Ramuan Jai Seri Cengkeh Mentol Kondok Buruk Dan Lain-lain Berkasiat Membantu Memperlancar Peredaran Darah Agar Badan Selalu Sehat Param Gosok Engkai Sihat Dipakai Tidak Lain Tidak Dingin Dan Aromanya Segar Jangan Percaya Sebelum Jogja TV Informasi Seputar Politik Ekonomi Sosial Budaya Bisnis Dan Olahraga Baik lokal Maupun Internasional Semuanya Hadir Secara Informatif Dan Menghibur Di Global FM Pantau Juga Lalu Lintas Jogjakarta Dengarkan Dan Sampaikan Keluhan Warga Jogjakarta Global FM Media Informasi Anda Loh 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 Eh Langsung Kami Sunda Tiba Sampai Penggiat Juga Is Suruh Papa Aku mau Aku Kuliah Di Jerman Jajar Kau Man Loh Deket Tung San He Sanku H Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Bagi Anda yang menderita sakit ambeyan atau wasir, segera berobat ke Enggaldangan dari Ambeyan Stadium 1, Ambeyan Stadium 2, Ambeyan Stadium 3, Dan terakhir Ambeyan Stadium 4, dengan berobat ke Enggaldangan, Ambeyan Anda akan terobati. Pengobatan alternatif Enggaldangan juga mengobati kanker, katarak, prostat, diabetes, dan penyakit lainnya. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit, melalui titik meridian akupuntur, serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina, akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat ke Enggaldangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggaldangan, di Jalan Jogja Solo KM17, Pamukti Baru RT4, RW2, Telogo Prambanan. Tersendi batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan, sehingga tetap menjadi maha karya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia. Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah percalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini, dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang. Dinten Rebu Menikom, Dining Umat Katolik Dipon Pengeti Minongkohari Rabu Abu, Dining thighs midweigan masa prapaskah atau masa pertobatan, pantang lansiam. Umat hingga ngesterni misa rabu abu, palarapan ipun dipon leletiawu, minung ko pratondo mertobat lantum apa ipun masa prapaskah. Terima kasih. 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 Terima kasih.